Di antara dampak buruk kemaksiatan adalah menjadikan badan kita ini lemah, sakit-sakitan. Ustadz ada orang baik tapi sakit-sakitan. Pak Ustadz bahkan sakitnya serius Ustadz. Cancer. Stadium 4. B. Berbeda maksudnya. Karena dahulu Nabi SAW itu sakit. Dan sakitnya Nabi bahkan dua kali lipat. Abdullah Ibn Abbas RA di akhir-akhir hayat Nabi. Pegang badan Nabi padahal beliau sedang pakai selimut. Masya Allah panas. Ya Rasulullah Wallahi innaka latu'aku wa'kan syadidah. Rasul demi Allah. Kau ini demamnya demam tinggi banget ini. Kata Nabi SAW. Ia kami ini segenap para Nabi di uji oleh Allah SWT dengan sakit dua kali lipat. Kalau dua kali lipat itu artinya kita misalnya demam 41 derajat Celcius. Kalau para Nabi sampai 82. Kurang lebihnya begitu. Tapi mereka para Nabi bersabar. Kenapa mereka yang merupakan para Nabi tapi sedemikian hebat Ustadz sakitnya. Allah SWT memuliakan mereka dengan kesabaran itu. Sehingga Allah akan menjadikan mereka lebih tinggi lagi derajatnya di sisi Allah. Sementara yang bukan Nabi, yang bukan Rasul. Bahkan para pelaku ma'siyat. Dibikin mereka itu menderita, badannya lemah, sakit-sakitan. Ini juga bukan berarti kalau tanpa menjaga kesehatan pokoknya tetap sehat yang penting saya soleh. Enggak juga gitu. Kesehatan dijaga. Iya. Kesehatan dijaga. Namanya berlebihan juga tidak baik. Nah kata Pak Ustadz yang penting saya soleh insya Allah sehat. Akhirnya makan mie ayam sambelnya lima sendoknya. Ya enggak gitu juga. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Tapi maksudnya adalah bahwa kemaksiatan itu dapat menjadikan lemahnya hati ringkihnya badan. Ringkihnya badan. Ringkihnya badan.